Selebritis ID Punya visi yang sama sama gue Jadi Gue pernah kenal Bagaimana harus kenal Gokong berdua Di tiktok Itu bikin heboh sih Rame ya di tiktok Kontennya itu ada yang sampai 6 juta View dalam waktu 1 minggu Dan akhirnya Bang John berkenan bertemu Sama gue Terus dari situ juga Kita melihat Dari pembahasan bersama dengan Bang John itu ada kesamaan Visi di dalam Membantu UMKM itu awalnya Setelah bicara-bicara ngobrol Sehingga akhirnya kita Bangun namanya John LBF Coffee Shop Itu rame nya itu sempat ngasih Gif sampai berapa Banyak sih nilainya Banyak sih hampir 100 saja Itu yang Mendasari om sendiri sampai Nyawer segitu banyak apa sih om Kalau nggak nggak dikenal Kalau gue cuma sebagai kliennya dia kan Nggak bisa ngobrol Kita nggak bisa ngobrol Kita nggak bisa melihat Dan tentunya dia akan melihat profil kita kan Kalau teman-teman lihat profil gue itu Profil saya itu gampang banget Petik aja nama saya Itu akan keluar di dalam ini Tapi kita beda dunia Kalau dunianya Bang John itu adalah dunia di media sosial Saya dunianya di dunia masih offline ya Belum Belum menyentuh dunia media sosial secara utuh Om melihat sosokmu sendiri Gimana nih Yang dari dulu sampai sekarang Sudah 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 Masih tetap seperti ini Karena gue pernah mengalami hal yang sama dengan John Itu aja yang penting dulu Mungkin teman-teman ya Jadi gue pernah mengalami hal yang sama Persis sama dia dan gue mengalami kesusahan yang sama Ceritanya hampir mirip Cuma rejekinya dia mungkin lebih banyak juga dibandingkan gue Tapi yang jelas adalah Bahwa apa yang dia lakukan ini adalah melalui proses Kerja keras gitu ya Kerja keras Waktu kita persiapan coffee shop sendiri Itu luar biasa Kita setiap hari jam 1 gitu ya Ditawal terus sama Bang Johnnya gitu Jadi 2 minggu Kita nyiapin dia hanya 2 minggu Oke Om Apa yang mau disampaikan sebagai sahabat Dengan adanya usaha barunya Bang John Jadi teman-teman gitu ya Waktu akan membuktikan Bahwa siapapun orang yang berbuat baik Akan tetap baik gitu ya Jadi kalau teman-teman bisa melihat Kalau kalian itu sejarah di dalam internet Kan tidak akan hapus ya gitu ya Di situ Bang John juga sempat mengalami pertentangan gitu ya Tetapi bagi saya ada hal yang positif saya ambil Bahwa semakin tinggi pohon Semakin kuat anginnya Makanya saya tetap yakin Enggak Ini kita tetap berjalan terus Oh Jul katanya rencana mau bikin film ya Bang Johnnya? Iya Kita ada rencana juga bikin film dengan Bang Johnnya BF Jadi kita sekitar tahun depannya Kita baru bisa tahun depan Karena kita betulnya Bisnis satu-satu Jadi kembangin bisnis itu gak bisa Secara bersamaan simultan Tanpa didukung oleh skill ya Skill dan kemampuan dari tim kita sendiri Jadi kita kalau berdasarkan pet kita sekitar tahun depan Baru bisa kita membuat film Bu Jul Kopi shop ini rencana bakal dibikin lagi mana? Kita ada rencana sekitar dua bulan lagi Kemungkinan kita akan buka di daerah Jakarta Barat Jakarta Timur Dan di daerah lainnya Jadi ini sudah dalam tahap Pembicaraan dan tahap negosiasi Dengan pihak-pihak Yang memiliki ruangan kosong Yang untuk dimanfaatkan Sebagai bagian dari Apa Untuk bisnis Kedepan Dan juga Buat teman-teman ketahui Bahwa John LBF Kopi shop ini Akan kita menjadikan role model Untuk pengembangan UMKM Terutama dalam hal Untuk memberikan edukasi Kepada teman-teman UMKM Seperti tadi juga Sudah ketahui bahwa Ada dua UMKM Yang sudah tahan MOU Sama kita Untuk bersama-sama Untuk menciptakan UMKM TURN UP LET'S LET'S GO Terima kasih telah menonton